Intro Organisasi di bawah binaan Dewan Masjid Indonesia atau DMI yaitu Perhimpunan Pemuda Remaja Masjid DMI hari ini selasa pada tanggal 28 Agustus 2018 mulai berkiprah di Batam DMI Kota Batam telah membentuk pimpinan daerah Prima DMI Kota Batam dengan merekrut para remaja di Kota Batam mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa Ketua Umum Terpilih PD Prima DMI Kota Batam, Muhammad Syah Reza mengatakan agenda dalam 3 bulan ke depan yang akan dilakukan Prima DMI Kota Batam adalah membentuk Prima DMI di tingkat kecamatan dan seluruh kelurahan yang ada di Kota Batam Kayak seminar, rotong-royong di masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Batam dan perkelurahan, perkecamatan itu akan dibentuk ke depannya Dengan terbentuknya Prima DMI Kota Batam ini, Sekretaris DMI Kota Batam Sudirman Dianto menghimbau kepada masyarakat dan para pengurus masjid di Kota Batam untuk segera merangkul para remaja ini agar mereka lebih berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid di lingkungannya Harus juga berkonsentrasi untuk merangkul adik-adik remaja ini supaya mereka juga punya perhatian penuh kepada kegiatan masjid Nah generasi milenial hari ini tentu harus dikemas dengan pola-pola kekimian Jadi mungkin mereka diberikan semacam leluasa untuk beraktivitas di masjid dengan gaya remaja itu sendiri tentu harus dibimbing dan dibina oleh para pengurus masjid Dengan adanya wadah organisasi bagi para remaja ini DMI Kota Batam berharap masjid-masjid tidak sekedar menjadi tempat menunaikan ibadah sholat lima waktu melainkan menjadi tempat yang diramaikan dengan berbagai kegiatan islami oleh para remaja Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau